4 varisi saklar yang rekomendasi untuk rumah-rumah milenial penasaran? yuk kita simak videonya Halo youtube, di video ini saya akan membahas beberapa saklar yang dapat digunakan di rumah-rumah kita mulai dari saklar yang bekerja secara manual seperti ini dan sebuah saklar pintar yuk simak videonya oke, secara prinsip dasar saklar sendiri difungsikan sebagai perangkat yang dapat memutus dan menghubungkan arus listrik dengan beban oke, salah satunya adalah smart touch sebuah perangkat yang disesain elegan yang bekerja dengan cara disentuh menggunakan jari jadi kita tinggal sentuh perangkat akan hidup perangkat ini memiliki spesifikasi untuk tegangan input 220V dan untuk load power atau beban kerjanya 5-200W oke, untuk keunggulan dari smart touch ini yaitu berupa layar sentuh yang sensitif dibandingkan dengan yang lain serta desain yang elegan dan mewah cocok untuk penggunaan villa, hotel, dan ofis perangkat ini sudah dilengkapi dengan indikator berupa warna merah dan warna biru jadi ketika posisi off lampu berupa indikator warna biru dan ketika on lampu berupa indikator warna merah untuk perangkat ini sendiri memiliki load beban maksimal hanya 200W terbilang sangat kecil atau sekitar 0,5A jika dibanding dengan saklar lain ini lebih kecil ini cara penggunaannya tinggal kita tekan beban akan hidup disini saya gunakan beban lampu oke kita tinggal tekan yang kedua kali untuk mematikan bedanya dengan dibanding saklar lain sensor saklar ini cara menghidupkan dan mematikannya cukup disentuh tidak perlu ditekan dan tidak perlu menggunakan jaringan internet oke cukup simple untuk sebagai keamanan pastikan jari dalam kondisi kering tidak ada air ketika menyentuh smart touch agar kondisi lebih aman baiklah hanya seperti itu oke selanjutnya yaitu saklar manual yaitu saklar yang sudah familiar yang pernah kita lihat di rumah-rumah kita fungsinya saklar ini untuk memutus dan menghubungkan beban dengan arus listrik bebannya bukan hanya lampu apapun bisa gunakan saklar ini saklar ini memiliki beberapa keunggulan bila dibanding dengan saklar yang lain untuk cara pengompresiannya yang mudah dan terbilang cukup simple saklar ini memiliki ketahanan yang sudah teruji serta tidak perlu ada hubungan internet oke cara pengompresiannya tunggal kita tekan beda dengan smart touch ini tinggal tinggal tekan nah seperti ini tekan untuk menghidupkan untuk spesifikasi dari perangkat ini yaitu sebesar 10 ampere atau berkisar 2200 watt ini bervariatif tergandung dari beban yang akan kita gunakan oke cara pengoperasian untuk mematikan kita hanya tinggal tekan suitnya ke atas seperti ini nah itu cara mematikan oke itu adalah sedikit mengenai saklar manual selanjutnya ada sound off yaitu buat saklar pintar yang bekerja berdasarkan jaringan internet atau bisa disebut sebuah IOT perangkat ini harus terhubung menggunakan jaringan internet untuk dapat mematikan dan menghidupkan beban untuk spesifikasi nya sendiri itu di antara range tegangan 220 volt dan untuk mask current untuk arusnya sendiri 10 ampere atau untuk beban maksimal 2200 watt oke untuk cara pengoperasiannya kita tinggal konekkan ini dengan menggunakan internet oke kita coba simulasikan bagaimana cara menghidupkan dan mematikannya buka aplikasi e-willing yang sudah didownload sebelumnya sudah saya download aplikasinya dan seperti ini tampilannya oke kita buka dan untuk menghidupkannya tinggal cukup sentuh sentuh nah seperti ini cara menghidupkannya sudah terbilang pintar bukan selain pintar perangkat ini juga sudah dilengkapi dengan fitur-fitur menarik salah satunya adalah fitur time and scheduling yaitu sebuah fitur yang difungsikan sebagai schedule dan waktu untuk menghidupkan beban disini kita bebas mengatur seperti apa lamanya untuk menghidupkan beban selain itu ada fitur voice control yang sudah support menggunakan google assistant next e-feed dan sejenisnya oke cara mematikannya kita tinggal sentuh di smartphone cukup mudah bukan cara pengoperasiannya oke selanjutnya berupa sound of tipe TH10 yaitu berupa smart switch yang sudah berbasis IOT yang sudah dilengkapi dengan fitur temperatur dan human duty ini adalah sensor yang digunakan berupa sensor temperatur dengan adanya sensor temperatur dapat mengatur dan mengontrol perangkat beban yang terhubung dengan sound of dengan parameter suhu dan temperatur bila dibandingkan sound of basic sound of tipe TH10 lebih pintar oke cara pengoperasiannya kita buka aplikasi e-wheeling yang sudah kita download sebelumnya dan kita atur ke mode auto disitu kita bisa set berapa besar temperatur yang akan kita gunakan disini saya akan gunakan air panas sebagai parameter pengukur suhu oke kita masukkan suhunya sensornya maaf ke dalam air panas sudah saya set 40 derajat lampu akan hidup oke kita coba simulasikan kita lihat disitu terbaca 30 derajat dan disitu temperatur akan naik tunggu beberapa saat sampai suhu tercapai lampu akan auto hidup nah seperti ini ketika suhu tercapai lampu akan auto hidup terbaca 5,1 derajat celcius disitu sudah melebihi 40 derajat maknanya lampu bisa hidup oke untuk cara mematikan kita harus set dulu ke dalam mode manual dengan cara mengembelkan perangkat temperaturnya dan kita save kita tinggal tekan untuk mematikannya oke sudah mati perangkat ini memiliki spesifikasi load power di antara range 10 ampere atau sekitar 2200 watt oke pada prinsip dasarnya keempat sensor ini bekerja untuk memutus dan menghubungkan arus listrik dengan beban keempat sensor ini yang membedakannya yaitu berubah berupa fitur-fitur yang ada pada perangkat masing-masing saja baik berupa saklar yang manual ataupun sebuah saklar pintar untuk penerapannya bergandung dari kebutuhan teman-teman mau difungsikannya untuk apa yang perlu diperhatikan dari saklar ini yaitu berupa load maksimal yang tertera pada setiap-tiap produk pastikan untuk tidak lebih dari load yang sudah diizinkan untuk faktor keamanan pengguna agar tidak terjadi sebuah kebakaran baiklah sekian review versi saya jika ada yang bertanya mengenai video ini bisa bertanya di kolom komentar terima kasih Sampai jumpa